Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Anjar di kelas jauh Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Tak terasa sudah satu semester kita lalui Dan tahun pun sudah ikut berganti Bapak harap kalian selalu diberikan semangat dalam belajar Dan badan yang sehat untuk mengikuti materi yang akan saya berikan Jadi sebelum belajar langkah baiknya Kita berdoa dulu agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat Di pertemuan kita kali ini Bapak akan menjelaskan Tentang aplikasi pensil Yang kita sudah download pada minggu lalu Sekarang Bapak akan menjelaskan Apa saja bagian-bagian yang terdapat pada aplikasi pensil Setelah itu Kita akan coba mempraktikannya Membuat animasi dasar Yang pertama pada bagian kiri atas Yang ini adalah tools Tools berisi berbagai macam perintah berupa icon yang diperlukan untuk membuat dan mengatur objek Lalu bagian kedua di bawahnya terdapat option Yaitu berisi berbagai pilihan untuk mengubah warna ukuran dan ketebalan garis tepi pada sebuah objek Lalu yang ketiga itu ada display Display merupakan tampilan yang pada halaman kerja Lalu ada onion skin Onion skin berfungsi untuk melihat frame sebelumnya dan frame berikutnya Selanjutnya ada timeline Timeline merupakan komponen yang diperlukan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi Pada timeline terdapat layer Key dan tombol-tombol yang akan kita gunakan untuk mengatur animasi Layer sendiri digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek di lembar kerja Jadi setiap layer terdiri beberapa key Nah Key digunakan untuk mengatur kecepatan animasi Key sendiri adalah frame Frame itu adalah setiap lembar gambar yang akan kita buat Ketika kita menambah key berarti sama saja kita menambahkan frame Mari kita praktekkan cara membuat animasi Di sini terdapat satu frame Kita buat dulu memakai koas Ya kita atur 30 Lalu kita kasih warna merah Kita klik pada bagian sini Oke Mungkin kurang besar Bapak perbesar kembali 100 Kita ketik saja Kita klik lagi Oke Nah seperti ini Lalu Bapak akan Tambahkan frame Kita klik plus ini Yang di samping key Namanya add frame Untuk menambah frame Di frame kedua Kita taruh di sini Di bawahnya Oke Lalu kita tambahkan frame berikutnya Tambahkan lagi Tambahkan lagi Tambahkan lagi Kalian Titik merahnya Sambil digeser ke bawah Ya Oke Nah lalu kita tambahkan lagi Tambah frame lagi Ke atas Tambahkan lagi Ke atas lagi Tambahkan 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 lagi Oke Lalu kita akan coba Apply Nah Hasilnya akan seperti ini Ya Ini adalah Tombol Apply Dan ini adalah Tombol Loop Loop Digunakan untuk Mengulang animasi Tombol Apply Digunakan untuk Menjalankan animasi Kita akan coba pakai loop Nyalakan loopnya Lalu kita play Seperti ini Akan terjadi pengulangan Pergerakan Nah ini adalah Dasar dari animasi Jadi Animasi itu adalah Perkumpulan dari Sebuah Gambar Sekumpulan dari Sebuah gambar Nah setiap gambarnya Itu disebut dengan Frame Sampai disini saja Kita praktekannya Kita akan lanjutkan Minggu depan Mudah-mudahan Kalian dapat mengerti Dasar-dasarnya Jadi Minggu depan Kita akan Coba Membuat Animasi Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa